Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue, Ahmad Geradib Di channel youtube gue ini Jadi pada video kali ini, gue bakal ngebahas motor yang Sudah ada di depan gue nih Motor yang kalian, kalian tunggu Bang, coba dong custom yang mau G Jangan bison doang, Scorpio doang Yaudah nih, gue kasih lihat Tonton terus video ini sampai habis Dan jangan lupa juga untuk subscribe Dan langsung aja kita mulai dulu dari Dumber Let's go Nah, guys, langsung aja kita review motor yang ada di samping gue ini Dimana sebelumnya sudah gue upload juga di Instagram bengkel Yaitu aka Gerads, buat kalian yang belum tau Dan kali ini sudah selesai Cukup memakan waktu yang cukup lumayan lama Sekitaran 2,5 bulan sampai 3 bulanan Ini dia overall sudah selesai semua Sesuai request dari sang customer Dan buat kalian yang belum tau juga Gue kasih tau dulu gambaran kita desain Sebelum kita eksiksi motornya seperti ini Dan jadinya seperti ini Nggak akan beda jauh Karena emang kita buatnya semuanya handmade Jadi kita bisa menyesuaikan dengan Apa yang sudah kita desain dan sudah kita diskusikan oleh sang customer Buat kalian yang kepo ini basic awalnya Yaitu IR6 yang versi fairing Kalau kalian tau juga IR6 itu 2 silinder Moge yang termasuk dibilang Moge murah 650 cc 2 silinder Tenaganya cukup lumayan ada Ada, kalian bisa googling aja Dan semua body yang ada di motor ini Semuanya sudah kita rubah Dan tidak ada yang terpakai lagi Termasuk dengan shock depannya Kalau kalian lihat yang warna gold ini Nah ini dia Ini pesanan customer kita yang ada di Riau Motornya bawah sendiri Dan ditowing langsung ke kita Untuk digarap Minta dengan konsep scrambler Alhasil jadinya seperti ini Semua yang ada di sini Semua bodynya kita handmade Langsung aja kita jelasin sedikit Untuk apa aja sih yang dirubah untuk proyek kali ini Kalau kalian lihat kita mulai dulu nih Daripada bagian depannya Yang terutama pada bagian suspensi yang ada di motor ini Suspensi di motor ini kita ganti menggunakan upside down Dimana kawasak IR6 itu teleskopik awalnya Diameternya tuh gue lupa yang 40 berapa gitu Dan kali ini kita ganti dengan copotan Moge yang cukup lumayan besar Dan memumpuni dengan konsep yang sudah kita rancang di awal Dan kita aplikasikan langsung guys Namanya copotan Moge pasti ada Nggak 100% mulus Jadi kita anode sedikit Untuk bagian tabung shocknya nih Warna gold ini cuy Nah untuk velgnya ini depan belakang masih original dari motor ini Tidak kita ubah Tapi bannya kita ubah nih yang belakang Kita menggunakan ban dari Pirelli MT60 RS ukuran 120 di bagian depannya Velgnya sama masih menggunakan ORI Dan ini kita menggunakan pala babi Karena ini sudah pakai USG Pasti diganti tipenya pala babinya menggunakan Nissin nih Atau kalipernya Kita menggunakan Nissin Dan untuk piringannya itu masih sama semua Originalnya Ini kita sesuaikan Karena ini tidak untuk IR6 Jadi as tengahnya kita sesuaikan Dudukan si kalipernya ini juga kita sesuaikan Supaya si disc brake ini masuk cuy Dan pas gitu Jadi tidak ada masalah Gue sudah tes motor ini Pengereman depannya cukup tidak ada masalah Karena keluhan dari customer yang bawaannya itu yang Tokico itu sedikit bermasalah Pengeremannya pas gue tes juga emang agak-agak susah cuy Dan saat ini sudah aman Karena bawaan dari kaliper si IR6 ini Sudah cukup lumayan memumpuni untuk double disc Karena emang bawaannya sudah double disc ya Dan langsung saja kita lanjut lagi Ke bagian lampunya kita ganti disini Menggunakan lampu yang tipe Daymaker Yang lampunya cukup lumayan terang Dan di mana ini juga LED Termasuk dengan lampu sennya juga Dan untuk speedometernya Karena kita tidak mau mengambil resiko Kita pasangkan speedometer yang originalnya motor Ini nih Jadi kita pasang lagi Karena menurut gue ini Tampilan looknya masih cukup lumayan aman Dan tidak begitu besar juga Jadi pas dipasang disini masih aman-aman aja cuy Dan untuk stangnya kita ganti juga stangnya Menyesuaikan yaitu pakai stang yang 4 bar lah ininya Dan untuk yang lain-lainnya Spion kita aftermarket Dan ini juga handle couplingnya sudah diganti Jadi pakai AK-1 dari Brembo Dan ini dia lanjut-lanjut lagi Kita ke bagian body-body yang di motor ini Kita handmade oleh tim AK Gerets Dengan menggunakan plat galvanis ketebalan 1mm Semuanya cuy Dari full pumpnya Jadi kita bobok Dan kita pasang lagi disini Dan ini cukup lumayan memakan waktu Menguras Karena bentuknya itu Gue sampai revisi 2 kali Tidak sesuai dengan konsep yang udah digambar juga Dan bayangkan Hal hasil kita revisi beberapa kali Jadinya seperti ini Ini cukup menurut gue yang udah mendekati lah Cukup lumayan untuk bentuknya Dan untuk bagian lain-lainnya Ini framenya juga jelas Kita ganti Karena frame AR6 tuh satu ya di tengah Terus dua ke belakang gitu Kita ganti modelnya seperti ini Menyesuaikan dengan konsepnya yang scrambler Dan tanky-nya juga Kita buat agak sedikit naik di bagian belakang ini Dan covernya juga Di sini kita kasih Di bagian radiatornya juga kita kasih cover Dan di bawahnya kita kasih crash bar juga Dan kita tambahkan lampu Untuk lampu sorot Request dari sang customer Supaya ketika riding malam Atau lagi touring-touring santai Itu masih enak cuy Untuk bagian penerangannya Jadi masih amat Untuk bagian sein belakangnya Masih sama kayak depan Aftermarket Dan untuk bagian stop lamp belakangnya Ini pakai yang LED cuy Dan untuk bagian belakangnya Kita Bannya kita pakai ukuran 180 Sama Pirelli MT60RS Cukup lumayan besar Tapaknya lebar Cuman tipis cuy Kayaknya pernya per 55 Nih untuk ini Dan kenal potnya Ini kita handmade Yang pakai dua Sesuai request dari sang customer Kalau kalian lihat Dan detail-detail yang ada di motor ini Seperti baut-baut Atau Kecil-kecil manisan Step-step Atau ini Semuanya kita krum ulang Jadi supaya motor ini Kesannya lebih fresh lagi Ketika Baru selesai seperti ini Gimana menurut kalian? Asik banget ya Ini dia Dari IR6 ini Pasti kalian kepo dong Dengan suara yang ada di motor ini Langsung aja kita cek sound sekarang Karena ini dua silinder Jadi suaranya tuh ngeblar banget Beda dengan yang 4 silinder 4 silinder itu lebih mengaum Kalau ini lebih Dilihat tuh lebih ngeblas banget Pasti gas tuh Gak enak banget Yang tadi udah kenal potnya kita handmade Yang full stainless Dan kita kasih warna hitam Mungkin sekian aja video review Untuk IR6 ini Langsung aja kalian simak sedikit Video test rate dari motor ini Sekarang Nah oke guys Jadi kita lagi test rate IR6 Sebelum kita kirim Kita pastikan dulu Kita tes lumayan agak jauh Dari Sumarekon Sampai harapan indah nih Karena di track Kali sini Cukup lumayan panjang Dan lumayan jauh Jadi Langsung aja kita gas Untuk memastikan motor ini Supaya aman Nah guys Karena ini 650 cc Dan ini dua silinder tenaga Awalnya tuh pasti gengak banget ya Enak banget Karena mesinnya di rumah standar Sampai hanya masih standar Hanya bodi-bodi Dan kaki-kaki yang kita ubah aja Jadi Wajah cukup lumayan besar Tapi tidak mengurangi Akselerasi dari motor ini nih Ketika mikong Enak banget ya Enak banget cuy Motor 650 cc Temas oke Paling enak Nah guys Itu video test rate Dari motor Kawasaki R6 ini Jadi buat kalian nih Yang punya Kawasaki R6 Fairing Atau yang biasa Atau mau game-game yang lainnya Itu bisa banget Kalian Langsung follow aja Instagram bengkel kita Di at Dan follow Instagram personal Gua di at Akadippenya3 Buat kalian yang mau order Atau mau mesan Beserta dengan bahannya Itu juga bisa Sesuai request dari kalian Semuanya kita bisa Jadi Kalian langsung Hubungi aja Kontakt admin yang ada Di bio itu Atau gua kasih di bawah sini Di link deskripsi juga Gua kasih Jadi kalian bisa langsung Kesitu aja Untuk nanya-nanya Masalah Konsep Masalah budget Itu aman Aman aja cuy Jadi Buat kalian Jangan lupa juga Untuk subscribe Channel Youtube ini Dan mungkin sekian video Dari gua Untuk kebahas Kawasaki R6 Ini dengan Custom Scrambler ini Gimana menurut kalian Silahkan share Di kolom komentar Apabila kalian Mempunyai kritik saran Bisa langsung tulis juga Di kolom komentar Jangan lupa juga Untuk subscribe Dan like Comment ya cuy Let's go Langsung gua tutup video ini Gua Ahmad Kualadip Di belakang Ada Jabrat Thank you for watching See you next video Jangan lupa terus berkarya Jangan lupa terus berkarya Jangan lupa terus berkarya Jangan lupa terus berkarya